Tim Puselap Forma Bespori dan Tim Inavis Polres Metro Bekasi selasa siang membongkar timbunan semen yang berada di dalam rumah kontrakan di Kavling, Bulak, Sentul, Bekasi Utara, Kota Bekasi. Kedua jasad korban dievakuasi ke Rumah Sakit Polri, Jakarta. Petugas Puselap Forma Bespori serta Tim Inavis Polres Metro Bekasi Kota membongkar dua magam di dalam rumah kontrakan yang ditempati permana. Saat timbunan dibongkar, kedua jasad korban ditumpuk dan ditimbun dengan campuran semen dan kerikil yang ditempatkan di bawah tangga rumah. Proses evakuasi kedua korban berinisial H dan Y tidak berlangsung lama karena semencoran yang digunakan masih baru. Jasad kedua korban dievakuasi ke Rumah Sakit Polri, Kramatjati, Jakarta Timur. Dari keterangan Kapolres Metro Bekasi Kota, saat ini pihak kepolisian masih mendalami peristiwa dugaan pembunuhan di Kavling, Bulak, Sentul, Jalan Nusantara 3 Bekasi Utara. Dan belum diketahui terdapat luga atau tidak di tubuh kedua korban. Kita masih dalam melidik ya, masih semalam baru memeriksa, mengamankan berbagai macam seperti ada senjata tajam dan lain-lain ya. Motor sendiri Pak? Motor diduga milik korban dua orang perempuan yang kita lihat dari data yang ada juga yang dikumpulkan di bawah tangga. Pak Kapolres, ini dua korban ini datang dengan satu motor perboncengan? Dengan berboncengan ya, kita lihat dari data yang ada. Kita masih akan melakukan, memastikan, ya nanti hubungan antara korban dengan pelaku juga pelaku nanti masih kita dalam. Pak undang jenis sajamnya sendiri apa Pak? Jenis sajamnya tadi? Barang bukti? Ada pisau ya, ada dua pisau yang saya lihat semalam. Dari lokasi kejadian, polisi penyita sejumlah barang bukti, diantaranya motor, senjata tajam, serta barang milik korban. Dari Bekasi, Jawa Barat, Maksanudin Kurniawan, TV One mengambarkan. Dari Bekasi, Jawa Barat, Maksanudin Kurniawan, TV One mengambarkan.